Ini kata pakar geologi kenapa Masamba banjir bandang Kondisi rumah dan mobil yang tertimbun lumpur akibat perjangan banjir bandang di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwutara, Sulawesi Selatan, Rabu, 15 Juli 2020 Sebanyak 223 unit rumah rusak parah, 1.500 orang mengungsi, 46 orang hilang terbawa hanyut dan 13 orang meninggal akibat banjir bandang menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Luwutara, Sulawesi DNN, Jakarta Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin telah melakukan kajian tentang daerah Masamba dan sekitarnya di Luwutara, Sulawesi Selatan mereka menyimpulkan daerah yang berpotensi bencana itu akibat pembentukannya dari erosi dan sedimentasi sekitar ribuan tahun silam Kepala Pusat Studi Kebencanaan Unhas, Pakar Petrologi dan Geologi Prof. Dr. Eng Adi Maulana STM Phil di Makassar, Jumat 17 Juli 2020 mengatakan, potensi bencana banjir bandang di seluruh daerah di Sulsel sejak 2019 sudah ditunjukkan pada Journal of Physics Salah satu daerah yang berpotensi banjir dengan tingkat risiko tinggi adalah daerah Luwutara, khususnya daerah Masamba dan sekitarnya Daerah Masamba dan sekitarnya merupakan daerah pedataran yang sangat luas terbentuk dari proses serosi dan sedimentasi selama ribuan, bahkan jutaan tahun menempati luas areal sekitar 50 km x 30 km Pedataran ini disusun oleh material aluvial dengan sumber dari batuan berupa material-material yang berasal dari pegunungan di bagian utara, timur dan baratnya Sedangkan di bagian utara dan baratnya, lanjut adi terdapat pegunungan yang disusun oleh formasi kambuno berupa batuan dengan komposisi granitik sampai dengan diolitik sementara pada bagian timurnya disusun oleh pegunungan dengan komposisi batuan metamorfik dari kompleks Pompangau Menurut dia, kondisi morfologi daerah ini bagaikan cekungan kecil yang diapit oleh pegunungan di bagian utara, timur dan barat dan dibatasi oleh teluk bone di bagian selatannya Terdapat setidaknya tiga sungai besar dan beberapa sungai kecil yang mengalir memotong daerah pedataran luas ini dari utara ke selatan Sungai-sungai ini terbentuk oleh akibat patahan-patahan atau sesar sekitar pelioson atau 2 juta tahun yang lalu Laporan Khusus, DNN TV, Jovena